Intro Intro Sekolah Tigi Ilmu Kesehatan atau Stikes Cet Zasa Intika menggelar wisuda ke-18 tahun 2022. Sebanyak 280 orang lulusan di wisuda pada minggu, tanggal 20 November 2022 di salah satu hotel yang ada di kota Padang. Lulusan yang di wisuda pada periode 18 berasal dari berbagai program studi yang terdiri dari Diploma 3 Kebidanan, Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Kebidanan, serta program studi Profesi Nurse. Dengan rincian Diploma 3 Kebidanan sebanyak 24 orang, Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik sebanyak 64 orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat sebanyak 57 orang, Keperawatan sebanyak 81 orang, Kebidanan sebanyak 41 orang, serta program studi Profesi Nurse sebanyak 13 orang. Sebelum digelarnya wisuda, sebelumnya sebanyak 280 orang calon wisudawan stiket Zasa Intika mengikuti pelatihan Sobskir. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pihak Yayasan dengan tujuan sebelum dilepas semua lulusan dapat memperoleh bekal tambahan. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari di Aula Auditorium Stiket yang dimulai pada Selasa, dibuka oleh Ketua Yayasan Samsul Amar. Dalam pembekalan ini, calon wisudawan akan dibekali beberapa soft skill berupa motivasi, performance, serta kecakapan tata tulis membuat surat rekomendasi dan semacamnya, dengan menghadirkan sejumlah antara sumber yang berasal dari luar, seperti trainer dan desainer, dosen dari UNP dan dosen dari stiket sendiri. Menurut rencana, wisuda akan dilangsungkan pada tanggal 26 November mendatang. Ketua stiket berharap setelah diwisuda, para lulusan akan lebih percaya diri, karena selama perkulian keterampilan seperti itu tidak ada dalam mata kuliah yang diajarkan. Pertama, kita berikan semacam membekalan motivasi, semangat, ya menghidupkan semangat mereka, supaya apa yang mereka inginkan itu harus dengan kekuatan atau dorongan yang berukur dari pribadinya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita bentuk rasa percaya dirinya. Rasa percaya dirinya. Sebab keterampilan yang semacam itu waktu selama kuliah itu kan tidak ada mata kuliah khusus, kan? Kemudian kita juga ajarkan bagaimana mereka tampil ya di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat khusus. Kemudian bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan ketika mereka diterima bekerja atau untuk mencari pekerjaan barangkali juga. Kemudian juga diberikan semacam keterampilan mereka untuk membuat surat, ya surat-surat permohonan atau surat-surat rekomendasi seperti apa. Ya, jadi keterampilan-keterampilan semacam itu kita berikan pada saat-saat segi. Tidak sampai di situ, jelang dikelarnya wisuda juga dilaksanakan malam inaugurasi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk persembahan para junior kepada wisudawan dan wisudawati. Bukan hanya itu, kegiatan ini juga ajang bagi mahasiswa menampilkan bakat-bakat seni mereka. Sejumlah kegiatan mengisi inaugurasi Syedza Saintika yang langsung dihadiri oleh Ketua Stiket Sasrinal dan Ketua Yayasan Samsul Amar. Di antaranya penyerahan alumni, pengumuman alumni berprestasi, serta beragam penampilan seni dan kreativitas mahasiswa. Dengan digelarnya wisuda periode ke-18 tahun 2022 ini, maka Stiket Syedza Saintika telah melahirkan lulusan di bidang kesehatan sebanyak 3.985 orang lulusan. Tentunya lulusan yang berkompeten di bidang keilmuannya. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Syedza Saintika mencatat 85% alumni Stiket Syedza Saintika telah berkarir. Mereka ada bekerja di beberapa instansi pemerintah maupun instansi swasta, seperti klinik, puskespa, serta rumah sakit yang tersebar baik di dalam maupun di luar provinsi sumbar. Tidak sampai di situ saja, alumni tersebut juga telah diterima di manca negara seperti Taiwan, Jepang maupun Korea. Pada hari ini, Jumat 22, November 2022, kami serahkan sebanyak 292 orang lulusan. Stiket Syedza Saintika Padang kepada perhimpunan alumni Stiket Syedza Saintika Padang. Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kami terima alumni Stiket Syedza Saintika Padang yang berjumpa 290 orang untuk berkumpul bersama kami di Yudi Stiket Syedza Saintika Padang. Semoga berjaya dan selamat berjaya di tempat yang telah berbicara di dunia. Amin. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Untuk persaingan Kenapa? Karena tidak hanya proses belajar Mengajar di kelas, tapi juga praktek simulasi Di laboratorio Maupun juga pelaksanaan Prakteknya di lahat, praktek Di rumah sakit, di komunitas Itu semuanya Kita laksanakan Dan semuanya berjalan Seperti apa yang sudah kita Rancang di dalam Jadi lulusan yang Ada sekarang ini, karena mereka Ya, aku juga sudah lulus uji kompetensi Nah, ini membuat kita Benar-benar yakin bahwa mereka Siap untuk bersalin Di dalam maupun di luar negeri Di dalam maupun di luar negeri Jaga Tamo la geta Pant ni tidak patmail Dan sella jean dosa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton